Ya kalaupun aku nggak bisa ada di dalam lapangan, aku harus ada di behind the scene-nya gitu, di luar lapangan. ASBWI ada di belakang layarnya, dan juga aku bisa jadi pemain bola, itu jadi sesuatu yang menurut aku itu baik banget gitu. Halo, nama saya Risa Afrihani Ulfa, umur saya saat ini 26 tahun, dan klub saya saat ini adalah Betawi FC, dan saya lagi berada di tim DKI Jakarta. Alhamdulillah, kemarin itu senior, langsung ke senior, dan itu tampil di Arab Saudi. Kalau aku tergolong yang baru sih, menginjak tim Nasenior, karena aku baru ikut itu di 2023 kemarin, pas friendly match lawan Arab Saudi. Perjalanan aku di dalam tim sepak bola itu, awal karir aku itu, aku main sepak bola bersama laki-laki di deket rumah aku, karena kebetulan, om aku itu salah satu pelatih yang ada di Jakarta, dan dia punya SSB namanya Mutiara Cempaka, Nah, itu aku latihan di sana, lalu awal-awal itu aku pastinya diajarin sama almarhum ayah aku, dan sampai saat ini, ini juga salah satu rezeki yang bagus sih buat aku, karena aku nggak yang terlalu aktif di dalam tim sepak bola sebelumnya. Mau tahu apa yang paling mahal? Waktu, kesempatan, kepercayaan, menghargai, maaf dan terima kasih. Kalau untuk inspirasi aku sendiri, itu pastinya ayah aku, karena untuk waktu itu, di masa aku kecil itu, ayah aku selalu ajak aku jalan-jalan itu, bukan ke kebun binatang, tapi ayah aku selalu ajak setiap dia pulang kerja sore, dia menyempatkan untuk aku bisa ikut beliau ke lapangan bola, sekedar kita passing, dan itu aku perempuan satu-satunya waktu itu di situ. Kalau di timnas itu, karena aku baru pertama kali kemarin gabung, pastinya itu jadi pertandingan yang besar banget buat aku, walaupun itu friendly match, tapi aku banyak termotivasi di situ, mental aku untuk ada di DKI saat ini itu terbangun itu lebih besar saat aku ada di timnas, jadi kayak aku melihat teman-teman aku semuanya hebat, aku melihat teman-teman aku semuanya bagus-bagus banget, jadi kayak aku tahu mungkin aku tidak bisa kayak mereka, ataupun mereka masih muda-muda gitu kan, aku nggak bisa kayak mereka, tapi setidaknya mental aku terbangun dari situ untuk, aku nggak bisa, nggak boleh jauh lebih rendah daripada mereka. Awalnya itu aku di gelandang, lalu aku dipindah ke wing, saat ini di DKI Jakarta itu aku posisinya itu striker, padahal kalau main juga aku sebenarnya lebih di wing sih, lebih sering di wing, tapi kalau latihan di striker gitu. Tantangannya itu kalau dulu pastinya orang tua sih, walaupun ayah aku yang mengajarkan aku dari awal untuk bisa main sepak bola, tapi pas aku udah besar itu, sepak bola itu menjadi tantangan yang besar, karena aku udah suka, aku udah hobi, tapi orang tua aku ternyata semakin aku besar, orang tua aku tuh semakin takut, karena takut aku cedera, karena aku anak perempuan satu di rumah, dan kakak-kakak aku cowok, jadi kayak rasa takutnya sih yang kayak takut, anak cewe nanti dari kecil nggak kenapa-napa, udah gede malah jadi kenapa-napa, atau ada cedera dan lain-lainnya, tapi aku berusaha sih selalu ngebuktiin, kalau sepak bola itu adalah olahraga yang positif buat aku. Aku sih game sih, olahraga e-sport kan sekarang ada tuh, nah aku sempat beberapa kali hampir mau ikut seleksi, tapi karena waktunya nggak bisa, jadi yaudah aku saat ini lagi sibuk untuk dibola aja sih. Kalau kesibukan aku sekarang kerja sih, kerja di SBWI sama di bola aja, karena kan bola juga latihannya banyak, jadi dua kesibukan itu aja udah bikin aku sibuk banget. Jadi alhamdulillah aku juga makasih banget sih sama SBWI, yang udah bisa bikin aku ada di titik sekarang ini, yang ngebolehin aku juga tetep berkarir di sepak bola, sama sesuai dengan impian aku, sesuai dengan doa-doa aku, ya kalaupun aku nggak bisa ada di dalam lapangan, aku harus ada di behind the scene-nya gitu, di luar lapangan. SBWI ada di belakang layarnya, dan juga aku bisa jadi pemain bola, itu jadi sesuatu yang menurut aku, itu baik banget gitu, karena aku bisa ada di behind the scene. hobi aku sebenarnya kalau untuk dirumah tuh aku, malah nggak mau sama sekali olahraga, kalau udah dirumah aku tuh nggak yang kayak workout, kayak gitu-gitu, enggak kalau udah dirumah, aku menikmati waktu me time aku aja dirumah, karena kan kalau aku udah sibuk kerja, aku udah sibuk latihan, jadi kalau udah dirumah aku main sama ke anak-anak aku, bener-bener main game yang bisa sampai berjam-jam gitu, jadi bener-bener me time banget, walaupun nggak jalan-jalan. Sebenernya sedih, sedih banget, karena kan dari setiap kita latihan itu kan tujuannya kompetisi. Nah, jadi pas kompetisi yang kita tunggu-tunggu, bahkan ada beberapa tim yang juga udah ngebentuk dari sejak lama, tiba-tiba kompetisinya nggak ada, ya pastinya aku sebagai pemain bola sedih, tapi mungkin akan ada banyak hal baik ke depannya yang kita nggak tahu. Program-programnya pasti lebih banyak lagi sih, kayak untuk cewek itu pastinya dibanyakin kompetisi gitu, terus abis itu pasti lebih melihat lagi kesejahteraan sepak bola wanita itu seperti apa, terus ya setidaknya bisa meratakan aja sih, kayak pria itu kan ada Liga 1, 2, 3, nah cewek itu juga harus ada kayak gitu, Liga 1, 2, 3, jadi tidak putus hanya di klub saja. Kalau itu yang terbaik, setuju-setuju aja sih demi sepak bola wanita kan, pastinya bagus banget sih bisa jadi pengalaman pertama juga kan untuk timnas cewek itu dipegang sama pelatih luar. Jangan pernah putus asa apapun tantangannya, kalau emang tantangannya ada di orang tua, ya kita harus ngebuktiin kalau misalkan olahraga yang kita ambil ini adalah olahraga yang positif, adalah olahraga yang baik untuk kita juga, dan bisa membawa kesejahteraan juga untuk kita, kita harus berusaha apapun tantangannya, karena kan untuk sekedar berusaha aja kadang nggak cukup, doa aja nggak cukup, jadi harus di barengi. Jadi sebenarnya kalau kita udah suka sama sesuatu, kita pasti bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Terima kasih. Ya, Kai! Ya, 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 ya!